CINTA PERTAMA Lebih paham kawasan Tanjung Pandan, Ibu Kota Kabupaten Belitung Ayah handanya Jarod, Perwira TNI Angkatan Udara Pernah menjabat Komandan Pangkalan Udara Nama lengkapnya Selamet Raharjo Jarod Tapi biasa dipanggil Mehmet Ketika Mehmet berusia 9 tahun Orang tuanya berpisah Mehmet ikut bapak Lulus sekolah dasar Mehmet memutuskan tinggal di Jogjakarta Kakeknya tinggal di sana Sejak di Jogja Semasih duduk di bangku SMP Mehmet gemar nonton ketoprak, teater, dan wayang orang Jiwa berkeseniannya pun tumbuh Maka setelah lulus SMA Mehmet memutuskan ke Jakarta untuk belajar film Ayahnya sempat menentang Tapi Selamet Kadung ingin menjadi seniman Aku harus tinggalkan dirimu Pernah kuliah satu semester di Akademi Film Nasional Jakabaya, Jakarta Akademi ini bubar Karena para pengajarnya sibuk mengerjakan berbagai proyek film Maka Mehmet pun pindah ke Akademi Teater Nasional Indonesia Jurusan Penata Artistik Suatu waktu Mehmet kehabisan uang Dan tidak bisa ikut ujian Sutradara Teguh Karya dan Sumanjaya bersedia menalangi Sebagai balasannya Selamet harus membuat set untuk pertunjukan drama Yang disutradarai oleh Teguh Karya Tidak sampai di situ Teguh Karya memaksa Mehmet tampil di atas panggung Dengan terpaksa Mehmet menerima Ia berusaha menghapalkan dialog Dengan grogi Mehmet naik ke atas panggung Keringat bercucuran Dari ujung rambut sampai kaki Sekitar 2 menit Mehmet turun panggung Ternyata Aktingnya membuat Teguh Karya berkenan Maka Teguh memberinya peran utama Di teater populer Lakon pertamanya berjudul Hantu Dipentaskan di Hotel Indonesia Pada 28 November 1969 2 tahun kemudian 1971 Teguh Karya menggarap film berjudul Wajah Seorang Laki-Laki Dan Mehmet didapuk jadi pemeran utama Film ini meraih sukses 3 tahun kemudian Mehmet kembali meraih sukses Ketika jadi pemeran utama Dalam film Cinta Pertama Pasangan aktingnya adalah Christine Hakim Duet selamat Christine Menjadi ikon pada masa itu Film-film yang mereka bintangi Meraih sukses Selamat pun sempat menjadi aktor Dengan bayaran termahal Namun ia tidak terseret Paham hedonis Bagi Selamat Bermain film Tak sekedar Mengimitasi kehidupan Tapi memberi makna Di balik peristiwa Ketika Selamat berada Di puncak popularitas Tak ada yang berani Mengkritiknya Kecuali Mirah Wanita inilah Yang membuat Selamat Terus membumi Selamat dan Mirah Menikah tahun 1984 Menghasilkan Dua buah cinta Bernama Laras dan Kasih Selain sebagai aktor Masyarakat Mengenal Selamat Raharjo Sebagai sutradara Pimpinan teater populer Dan pengajar Di Institut Kesenian Jakarta Sejak 25 tahun lalu Terlalu layak Terlalu layak Terlalu layak Terlalu layak